Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Mile 22, so check it out Film ini dibuka dengan memperlihatkan sekelompok anggota CIA sedang dalam misi mengambil sebuah material radioaktif yang dinamai Sisyum di dalam sebuah rumah tempat berkumpulnya agen Rusia Misi ini dipimpin oleh James Silva dengan tiga anggotanya yang bernama Alice, Sam, dan William dan mereka ini ditugaskan oleh atasan mereka yang bernama James Bishop Di sini, Alice bertugas membuka jalan masuk ke rumah dan Sam bersama William menyusul dari pintu belakang sedangkan Silva menjaga dari luar rumah Singkat cerita, mereka berhasil mengamankan lima orang di dalam rumah itu dan selanjutnya William ditugaskan untuk mencari si Sisyum yang kemudian berhasil ditemukan di dalam sebuah berangkas Di saat yang bersamaan, Alice yang sedang berjaga tiba-tiba ditembak oleh seseorang yang bersembunyi di dalam rumah yang tidak digeledah Lima orang yang diamankan pun mengambil kesempatan dan di sini terdapat sedikit adu tembak di dalam rumah Untungnya, ketiga anggota CIA tersebut berhasil selamat dan berhasil membunuh beberapa orang sampai tersisa satu agen Rusia muda bernama Anatole Alice, Sam, dan William kemudian memasang bom di rumah tersebut sehingga mereka cepat-cepat keluar Di sini Anatole juga berhasil lompat keluar dari rumah tapi sayangnya, di luar dia bertemu dengan Silva dan langsung dibunuh saat itu juga 16 bulan kemudian, di negara Indokar, Silva kembali mendapat sebuah misi untuk menemukan si Sisyum Di sini Silva sudah menugaskan William dan Sam untuk mencari si Sisyum di sebuah tempat yang didapatkan dari informan Alice Tetapi, setelah dicari, si Sisyum pun tidak ditemukan di situ Di kantor, Silva mendatangi dan memarahi Alice Dia juga menanyakan mengenai informan yang Alice saja kerjasama Alice selalu mengungkapkan kalau ternyata informan tersebut merupakan polisi lokal bernama Linur Saat Silva sedang berbicara dengan Alice, tiba-tiba ada tentara yang menghampirinya Tentara itu mengatakan kalau ada tamu yang mencari Silva Dan Silva pun langsung bergegas mendatanginya Tamu itu merupakan wanita dari keluarga terkaya ke-17 di dunia Dia bermasalah dengan pembekuan aset miliknya dan meminta Silva untuk mengurusinya Tetapi, Silva tidak mau dan malah ngelempar kasus itu kepada duta besar Di sisi lain, terdapat seorang wanita bernama Vera yang bekerjasama dengan agen Rusia Di sini terlihat kalau Vera sedang menganalisis Linur Di kantor CIA, Silva bersama timnya dan pemimpin kasus Sisyum sedang mengikuti rapat Di sini dikatakan jika Sisyum berada di tangan yang salah dapat menyebabkan kehancuran yang fatal Sehingga Sisyum tersebut pun harus ditemukan Di sisi lain, di depan kantor CIA, Linur datang dengan kaset di tangannya dan dia dibawa masuk untuk diinterogasi Di sini, kita bisa tahu kalau Linur merupakan kunci untuk menemukan Sisyum Saat diinterogasi, Linur mengatakan kalau dia akan memberikan lokasi Sisyum yang sebenarnya Dengan syarat dia diberikan suaka ke Amerika Alice yang menginterogasi Linur pun langsung tidak setuju dengan permintaan tersebut Saat Alice berunding dengan Silva, tiba-tiba datang wakil meneluh bersama kepala keamanannya yang bernama Axel ke kantor CIA Sebelum Silva mendatangi wakil meneluh, ia mendatangi anak buahnya yang ahli meretas Dan memintanya untuk meretas kode lokasi Sisyum Karena dia takut waktunya tinggal sedikit Di sini Silva mengatakan kalau Sisyum ini merupakan gabungan dari bom Hiroshima dan Nagasaki Yang berarti Sisyum ini sangat berbahaya Silva kemudian pergi menemui wakil meneluh Dan wakil meneluh tersebut mengatakan kalau dia mau mengambil Linur kembali Karena Linur merupakan buronan spionase CIA pun memutuskan untuk tidak memberikannya Lalu wakil meneluh beserta Axel pergi dari sana Di sisi lain, Linur menjalani tes kesehatan Dan saat dites, dia tiba-tiba diserang oleh dua orang anggota yang katanya adalah anak buah Axel Lalu terjadilah perkelahian yang seru yang di sini dimenangkan oleh Linur Gak lama kemudian, anggota CIA pun datang dan kaget dengan apa yang dilakukan oleh Linur Silva yang melihat tayangan ulang perkelahian Linur Mengatakan kalau Linur merupakan aset yang berharga Dan di situ, Silva memutuskan untuk melindungi Linur Semua anggota CIA turut berperan dengan misi ini yang dinamai Operasi Overwatch Yang tugasnya adalah mengantar Linur sejauh 22 km ke bandara Dengan tujuan mendapatkan lokasi Sisyum Operasi ini pun dipantau oleh Bishop dengan anak buahnya yang sangat jago dalam IT Silva dan anggota timnya pun bersiap berangkat mengantar Linur dengan dua mobil Gak lama dari keberangkatan, tiba-tiba mereka diikuti oleh tujuh pengendara motor Motor-motor itu lalu mendekati dua mobil tersebut dengan niat ingin menempelkan bom ke sisinya Tetapi, yang berhasil ditempel bom hanya satu mobil Yaitu mobil yang berisi Sam dan anak buahnya Bom pun meledak dan yang selamat hanya Sam yang kemudian juga sekarat Silva yang melihat itu, menyuruh anak buahnya yang di dalam mobil Untuk menyerang para pengendara-pengendara motor Di sini terjadi baku tembak yang seru Dan baku tembak itu berhasil dimenangkan oleh Silva dan timnya Nah, mobil yang mereka gunakan hancur karena tembak-tembakan tadi Sehingga mereka memutuskan untuk mengambil mobil yang berada di depan jalan Sementara itu, Sam yang sekarat pun tidak dapat bertahan Dan dia pun akhirnya merelakan diri untuk meledakan dirinya bersama dua penjahat yang tersisa Lalu, Silva dan anggota timnya yang tersisa bersama Linur pun kemudian pergi Di sini Silva memutuskan untuk pergi ke safe house terlebih dahulu Untuk meriset semuanya Mereka pun gak lama berada di sana Karena mereka tiba-tiba dikepung oleh pengendara motor lainnya Yang ternyata adalah anak buah Axel Axel pun berada di depan safe house tersebut Dan Silva memutuskan untuk menemuinya Di sini Axel meminta Linur Tetapi Silva gak mau memberikannya Akhirnya, Silva meninggalkan Axel dan kembali ke safe house Tetapi, gak lama dari itu anak buah Axel menyerang safe house tersebut Di situ Silva menyuruh Alice untuk mengamankan Linur Tetapi pada akhirnya, karena keadaan sangat kacau Linur pun turun tangan membantu Silva dan timnya Yang akhirnya membuat mereka berhasil mengalahkan semua anak buah Axel Mereka pun berhasil kabur Tetapi, William terluka parah Tadinya mereka mau langsung pergi ke bandara Tapi terhambat karena mobil yang digunakan ditabrak dan juga anak buah Axel mengejar mereka Sehingga, mereka akhirnya berjalan kaki memasuki sebuah apartemen untuk mencari jalan lain Sayangnya, William tidak dapat melanjutkan sehingga dia merelakan diri untuk menahan anak buah Axel Dan pada akhirnya, William pun tertembak dan tewas Di dalam apartemen, terdapat baku tembak antara tim Silva dengan anak buah Axel Di sini mereka tertahan cukup lama Tetapi pada akhirnya, mereka dapat selamat dan membunuh semua anak buah Axel Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan mobil curian Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh Axel Nah, karena Silva gak mau membuang waktu Dia pun menyuruh Bishop mengirim bom ke atas mobil Axel Dan di situ Axel pun akhirnya tewas Linur hampir ketinggalan pesawat Tapi untungnya, mereka tiba tepat waktu Sehingga Linur berhasil naik bersama dengan Alice yang juga ingin pulang ke Amerika Sebelum naik, Linur memberikan kodenya dan si Sium pun berhasil ditemukan Setelah Linur dan Alice berangkat Komputer di kantor Bishop mengeluarkan foto Anatole Dan gak lama kemudian, kantor Bishop didatangi oleh agen Rusia yang bekerja dengan Vera Lalu mereka semua pun ditembak mati Alice yang ada di pesawat kemudian juga dibunuh oleh Linur Nah, kita kemudian dapat mengetahui Kalau ternyata Vera merupakan ibunya Anatole Dan dia menyewa Linur untuk melakukan balas dendam terhadap anaknya Dapat kita ketahui juga Kalau ternyata Linur ini adalah triple agent yang merupakan senjata balas dendam Silva yang mengetahui ini menempel foto Linur di rumahnya Dan berniat untuk balas dendam Lalu film pun selesai So, itulah alur cerita film Mile 22 Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah Dan kalau kalian suka sama video ini Kalian bisa klik tombol like Dan juga klik tombol subscribe Supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya So, thanks guys for watching I hope you enjoy it and peace out Terima kasih telah menonton